Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah itu 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber sejagat paling tua Tertua di semester Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Ikuti ya Kita belajar dari Rogi Gerung Judulnya Gawat Dokter dan Nakes Ancam Anggok Nasional RUU Omnibuslo Kesehatan Ancam Profesi Mereka 18 jam yang lalu 52 ribu Yang nonton saya belum melihat ya Berapa menit ini 16 menit ya Kita lihat Halo Halo saya ajak anda untuk melanjutkan perbincangan hari ini dengan bersama Bung Roky dan Bung Roky ini on the road Ya gitu ya Jadi ini Bung Roky Gerung official on the road Gitu ya Saya lagi menemui mahasiswa di Bandung yang berundang saya tuh Anak-anak Gapung dengan UMJ Gitu Ada Mesti baru bahwa Akhir-akhir ini saya muter-muter Jawa Itu Menemui mahasiswa sebuah Yes Oke Jadi ini Ini bener-bener kampus merdeka Yang dimaksudnya seperti itulah ya Kampus merdeka Bukan begitu Mas Ujana di Makarim Tapi keadaan membuat Mahasiswa harus berjuang merdeka Tanpa ada sekat-sekat Tembok-tembok ya Sekarang kuliah malah lewat Rogi Gerung ya Lewat FNN ya Gak usah pake agent rektor segala Ya itu namanya Campus on the road Oh Campus on the road Oke Mari kita Kita bicarakan juga soal yang Saya kira tidak kalah seriusnya ya Rogi ini berkaitan dengan Kesehatan masyarakat Dan juga berkaitan jelas ini dengan Masa depan bangsa kita ya Karena kemarin itu Lima organisasi Kesehatan Organisasi Ada ID Ada PDGI Dokter Gigi Ada Perawat Ada Apa lagi Bapak Bidan dan sebagainya itu Juga termasuk apotekar itu Berunjuk rasa Menolak Omnibus Kesehatan gitu ya Dan Yang sangat menarik ini Mereka mengancam akan melakukan Memanggok kerjaan Jika sekali ini Tuntutan mereka gak dipenuhi Karena menurut mereka Ini bukan pertama kali loh Mereka melakukan aksi serupa Tapi kelihatannya Aspirasinya tidak Ditenger oleh pemerintah Saya kira benar Dan saya dorong Demonstrasi itu Karena saya tahu bahwa Teman-teman Nakes ini Sebetulnya Dipenjara oleh Omnibus Law Bahkan Pada tingkat terakhir Mereka mungkin berpikir Bahwa mereka Hanya akan jadi Pelengkap Untuk Sistem kesehatan Yang dibuat Dibrau Jadi kita mengerti Kenapa Nakes itu Terus-terus Selesa Saya kasih faktanya Misalnya Datanya Di Indonesia Ada 16 ribu Nakes Yang sebetulnya Berstatus Apa yang disebut Praktek di rumah sakit Tapi tanpa di gaji Pelenggangan memang Ada upaya Untuk memberi mereka gaji 300 ribu sebulan Misalnya Yang di daerah Dan itu Menghina Sementara negara Menganggap Kalian kan Dari kesehatan Kalian mesti berbakti Pada manusia Loh iya Berbakti itu Bukan dipaksa Orang yang berbakti Itu datang dari hati Nurani dia Saya mau berbakti Maka Saya Relatkan Kemewahan saya Supaya Saya bisa Bantu Kemanusiaan yang Adilan berada Saya Gak ingin Korupsi Karena saya Tahu bahwa korupsi itu Akan memberatkan Ekonomi rakyat Itu namanya Berbakti Jadi Roky Gerung memberikan Satu kerangka teori Atau kerangka Filosofis Apa yang dimaksud Berbakti Untuk membantu Tenaga kesehatan Itu merumuskan Dirinya Yang mungkin Tidak sempat berpikir Makna Filosofis Tentang arti Berbakti Kepada negeri Dan bukan Diperas tenaganya Tanpa dikaji Tapi kalau disuruh Misalnya Untuk berbakti Itu artinya Baksaan Jadi bagi saya Hak Dan Dan Nakes ini Untuk mengucapkan Bahwa kami Memang ditugaskan Untuk membantu Kemanusiaan Tetapi justru Karena kami Membantu Dengan kemuliaan Hak kami Jangan Hal-hal yang Bersifat mendukung Praktek kami Di daerah itu Dibatalkan Melalui upah Misalnya Kecenderungan Untuk Menganggap Bahwa Kalian itu kan Harusnya Cukup berbahagia Karena nanti Satu waktu Masa depan Kalian lebih baik Dari Dari Bukur Misalnya Itu kan Fals Jadi bagi saya Bagi Nakes ini Untuk mulai protes Dan kalau bisa Lanjutkan terus Untuk undang-undang Kesehatan itu Dibatalkan Di Omnibus Dalam Omnibus Yang Andor Maksud 16 ribu itu Apa ini ya Dokter residen Dokter yang Mengambil Spesialis itu ya Dokter-dokter Yang Lagi ngambil Spesialis Kan diantap Sebagai Ya kalian kan Bekerja Di dalam Di dalam Fasilitas pemerintah Dan kalian kan Nanti jadi spesialis Kan latar belakang Pikirannya itu kan Kan itu kalian Gak perlu digaji Loh padahal Dia itu bekerja loh Itu dilindungi juga Oleh undang-undang Terhadap kerja Semua orang yang bekerja Harus dikasih upah Dan upah itu Harus layak Kan kalau saya lihat Misalnya Ini dokter-dokter Yang mengambil Spesialis Itu kan didorong Supaya Dia bisa punya prestasi Lebih Di Amerika sih Gak ada dokter spesialis Gak ada keahlian Jadi dokter Dikasih pendidikan Dia jadi ahli Nah disini Harus Seolah-olah itu S2 Nah supaya bisa masuk S2 Dia harus bayar Uang pelia Sementara dia Gak punya penghasilan Praktek Kalau dia mau praktek Gak boleh Karena aku pada isin praktek Jadi itu status yang Sudah menghina Kedudukan Naks-naks ini Dia dianggap sebagai Calon dokter spesialis Yang harus mengabdi Pada negara Dan kalau dia bekerja Itu justru dia Perlukan Karena Dia tahu Negara itu Memerlukan dia Dan karena itu Dokter-dokter spesialis ini Harus nabung Uang pelia Itu yang terjadi Jadi dokter-dokter ini Memang dia akan mengabdi Karena itu Dia ikut S2-nya Kira-kira begitu Dokter spesialis Tetapi Poin dari RUU Omni Busul Kesehatan Itu apa Belum dijelaskan Sama Roky Gerung ya Jadi saya juga gak ngerti Rauh saya baru pertama Lihat ini Belum juga membaca ya Di online Jadi dokter spesialis Terus bayar Lain kelenggara Yang kasih pihak siswa mereka Dan mereka bayar semua Dan mereka butuh pendapatan Selama mereka tidak bekerja Tentu dia gak mungkin Menyelesaikan sekolahnya Jadi mendua akhirnya Pemerintah Ingin memeras Tenaga kedokteran itu Demi prinsip kemanusiaan Tapi pada saat yang sama Hak-hak ekonomi mereka Tidak diberikan oleh negara Ya Kan kita tahu bahwa Sekarangnya pemerintah Mengeluhkan gitu ya Dokter spesialis itu Kita sangat kurang jauh Rasionya itu masih jauh sekali Bahkan kita ini termasuk Dalam daftar Di WHO Sebagai negara yang Rasio Bukan Jangan kan ngomongin spesialis Rasio dokter umum saja Kita itu masih Maling rendah di dunia ini Dan Dan di ASEAN pun katanya Kita juga Termasuk rendah gitu Nah Di satu sisi Tapi mereka tidak memperhatikan Soal itu Karena Dokter-dokter spesialis ini Rata-rata saya kira Usianya sudah cukup Dan mungkin Sebagian dari mereka Sudah menikah Dan sebagainya Dan tentu saja Untuk operasional sehati-hati Dan untuk pentingan keluarga Mereka juga butuh gitu Dengan cara begitu Saya kira cuma Orang keluarga kaya saja Yang bisa jadi spesialis Ya itu akibatnya Jadi kalau kita lihat Bahwa Bertumbuhnya rumah sakit Rumah sakit swasta Dan disitu Akan dijadikan sebagai Sumber recruitment dokter Sehingga gak perlu lagi Sekolah Macem-macem misalnya Itu artinya Akan ada Kartel yang mengatur Distribusi dokter ini kan Jadi kartel ini Yang berbahaya Padahal Misalnya grup Lipo Itu kan banyak betul rumah sakit Oh iya 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 tanpa ingin Ingin menuduh Tetapi itu Praktek kapitalis sebetulnya Itu yang mungkin Bisa saya ucapkan Dokter itu disumpah Namanya Sumpah Hipokrates Sumpah Hipokrates Bukan Sumpah Lipokrates ya Jadi beban itu Yang sebetulnya Dibayangkan oleh dokter Dokter merasa Bahwa di masa depan Juga akan ada Banyak dokter Yang masuk ke Indonesia Dan tradisi Kedokteran asli Kan berbeda dengan Tradisi kedokteran Indonesia Jadi Ada semacam Kecemburuan Profesi juga Kita bisa pahami Dokter Indonesia Terlatih untuk Melihat diagnosis Dari awal Begitu pasiennya Masuk ke Ruang kedokteran Ruang si dokter Dokter bisa kira-kira Oh ini orang sebetulnya Ya kenuhannya Psikosomatik aja Tapi pura-pura Tidak diobati Karena ada Kedekatan kultural Jadi kalau kita Misalnya ingin Distribusi dokter itu Merata Dia latih aja Beberapa dokter Kan dokter Ruang bisa Dilatih untuk Beda-beda kecil aja Bisa juga kan Sehingga Pada saat yang sama Dia memperoleh Pelatihan keahlian Tapi dia tidak Dinyatakan sebagai Keujaan kemanusiaan Yang tanpa gaji Dan itu Berpraktik sebagai dokter Jadi masalahnya Dan kita mau buka ini Sepertinya Dalam upaya Untuk menjadikan Tema kedokteran ini Menjadi dokter itu Mesti menghasilkan keadilan Bagi dokter itu sendiri dulu Baru Bisa Kita sebut Bahwa dia bisa Mengaktif Jadi kalau dokternya sendiri Harkat dia Tidak dihargai Bagaimana dia mau Menyakarkan Mata pasiennya Nah ini saya kira Yang menjadi Kekhawatiran Para tenaga Nages ini Bukan hanya dokter Poinnya apa Di RU Omnibus Kesehatan Dan kita tahu kan Kayak kemarin Omnibus Kipta kerja itu sendiri Itu pasti Berlebih berlihat Pada kepentingan Kapitalis Dan saya kira Ini juga itu Kayak tanya tadi Yang Anda sebut tadi Karena kan kita tahu Ada kaktel Mulai dari Pabrik Berlari pabrik Farmasi Rumah sakit Dan sampai kemudian Sekolah kedokteran Itu kan terjadi Saya tahu itu Kalau kita baca Literatur Ada yang disebut Farmakopolitik Jadi farmasi itu Dikendalikan oleh Para politisi Sebetulnya Tadi jadi DPR Sama dengan Industri farmasi Lalu mengatur Obatnya Hanya boleh obat ini Lalu didistribusikan Pada dokter-dokter Dokter-dokter Tidak punya pilihan Jadi dia mesti Tunduk disitu Jadi Farmakopolitik ini Membuat kita Tidak merasa Bahwa kedokteran Itu dimaksudkan Untuk merawat pasien Yang terjadi Kedokteran itu Dijadikan alat Untuk mengakumulasi Kapital Di wilayah Teknologi medis Kita bisa pastikan Itu terjadi Di Indonesia Karena kedokteran itu Juga kartel Di tingkat dunia Itu gabungan Antara Keahlian kedokteran Dengan kepentingan Bisnis farmasi Atau bisnis alat-alat kesehatan Itu Itu yang mesti kita buka Sebenarnya ke publik Alkes Bisnis Alkes Bisnis farmasi Itu Menjadi kartel Oleh karena itu Dokter Bagian dari sistem Kapitalisme global Atau kartel global Dalam bisnis Informa Farmasi dan Alkes Atau alat kesehatan Tampaknya dokter Pada posisi yang Bukan diuntungkan Dijadikan semacam skrup Bagian dari skrup Kapitalisme global Di bidang Bisnis farmasi Atau di bidang kesehatan Saya sering melakukan Semacam itu Saya coba Misalnya ketika Dapat dokter Di satu kebetulan Rumah sakit Itu ada jaringan Obat dari Jaringan Obat dari farmasi Misalnya begitu Dan kemudian Ketika diberi resep Oleh dokter Saya minta Saya minta Ini Karena Pasti resep obatnya Dari pabrik yang sama Saya minta Ini yang Yang Generik Kadang-kadang Dikasi Kadang-kadang Ditolak Dan ketika Kemudian kita bandingkan Antara generik Dengan yang Bermerek tadi Harganya itu Bisa seperempatnya Itu juga Berlaku di Semua tempat Dimana ada Mesin-mesin Baru USG Misalnya itu Ya dipaksa aja Si ibu itu Anda mesin di USG Padahal dari dulu Kehamilan ibu itu Bisa diseteksi Melalui nafas ibu Melalui Detak jantung si ibu Detak jantung bayi Dan detak jantung ibu Kan sama aja Tapi karena Teknologi baru Maka rumah sakit Mesti investasi Akibatnya Disuruh lah Kalian senerhana Harus pakai mesin Yang canggih itu Sehingga keahlian dokter itu Palpasi misalnya Hilang Sehingga Mesti diandalkan Pada teknologi Yang sepertinya Enggak diuntukkan Itu juga Membebani Reket kecil kita Dokter akhirnya Harus tunduk disitu Karena dianggap Dokter harus Mensosialisasikan Penggunaan Alat-alat kecenian Alat-alat Dokter yang canggih Ya ya Itu bahayanya Ketika kapitalisme Masuk ke dalam Dunia Kesehatan Yang akan jadi Kodohan Pasti rakyat Dan juga Dokter-dokter Yang tadinya Sebenarnya Banyak sekali Saya tahu Bahwa orang Pengen jadi dokter Pengen pengabdian DPR yang membuat Undang-undang Gimana suaranya Apakah juga DPR sudah Dikooptasi Oleh kepentingan Global Oleh kepentingan Oligarki Oleh kepentingan Kartel Di bidang Bisnis formasi Dan alat kesehatan Sehingga Orang-orang DPR Yang katanya Wakil rakyat Itu tidak Tidak juga berdaya Dalam pembahasan Undang-undang Undang-undang Tentang Kedokteran Tentang tenaga Kesehatan Itu bersama-sama Pemerintah Pemerintah juga Tentu Sangat tergantung Kepada siapa Yang memberi Jalan Bagi penguasa Bagi Pemerintah Yang berkuasa Dan dia akan Bergantung kepada Kapitalisme global Atau oligarki Itu Akhirnya pun Ada satu Yang kemudian Dia menikmati Terlibat dalam Pragmatisme Jual-beli obat Tadi Dan jual-beli Fasilitas Tadi Tapi ada dokter-dokter Yang merah Ya memang Dia ingin Mengabdikan Mengabdikan diri Jadi tersingkir Kalau tidak ikut Dalam Rezim kapitalisme Tadi Iya banyak dokter Yang Itu-itu berkhasrat Untuk menghasilkan Keadilan Kesehatan Tapi mereka tersingkir Dan kita bisa Bayangkan Dokter-dokter ini Kemudian mereka itu Akhirnya terhalang Lalu Nanti dikuduh Ini dokter-dokter Yang balelos Segala macam Padahal mereka Didik oleh Profesor mereka Yang Yang zaman dulu Yang betul-betul Jadi dokter itu Adalah panggilan Kasih sayang Kan Dan itu masalah kita Ya Oke dan Kalau tidak salah Kemarin Anda baru Ketemu juga ya Di Semarang Dengan para Tenaga dokter itu ya Dan kita ingat kemarin Ada seorang Profesor Ali Bedah Di sana Oh Ali Bedah Tapi kemudian dia Kalau tidak salah Epilepsi ya Spesialisnya Profesor Dena Yang Dicopot Dari Dari rumah sakit Di perhentikan rumah sakit Karena dia rajin mengkritik Kebetulan dia ini sering sekali Menulis artikel-artikel Yang mengkritik Bijakan pemerintah Ya itu ada beberapa dokter Di daerah juga Yang kena Semacam Kode etik Padahal sebetulnya itu Tekanan Dari Ya itu tekanan Pasti tekanan dari negara Yang mengkritik kebijakan itu Nah kita ingin Ada demokratisasi juga Di dalam Praktek kedokteran ini Kan pasien itu Selalu tergantung pada Si dokter Jadi poinnya adalah Jadi Seluruh Kesehatan Bermasalah Politik Bermasalah Ekonomi Bermasalah Hukum Bermasalah Pendidikan Bermasalah Jadi ini negeri yang penuh Dengan masalah Terus pemerintah Dihadirkan kan Sebenarnya untuk Mensejahterakan rakyat Yang termasuk Mensejahterakan Tenaga kesehatan Justru ini Menimbulkan masalah-masalah Baru di akhir Kepuasaan Yang sebentar lagi Tenggelam Moga-moga Masalah yang dihadapi Oleh para dokter Dan tenaga kesehatan Melalui undang-undang Omnibus Kesehatan Tadi Juga Ikut Tenggelam Bersambatan Tenggelamnya Para penguasa Saya Yudi Pramukotu Yang donatir Puan Gitu Tertuak Di semesta Fasbir Sobron Jambilah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggelam Tenggelam Kepuasaan Terima kasih telah menonton